Menelisi kaitan artefak bedak catur di Sukabumi dan situs Gunung Padang. Penemuan artefak batu mirip bidak catur di kawasan Celetuh Geopak, di kampung Oncelang Girimukti, Sukabumi, Jawa Barat, menimbulkan pertanyaan. Apakah ada kaitan antara temuan batu-batu itu dengan situs Gunung Padang di Cianjur? Situs Gunung Padang yang berbentuk punden berundak ada di Kabupaten Cianjur, tepat bersebelahan dengan Kabupaten Sukabumi. Penelitian intensif di situs Gunung Padang menunjukkan, selain situs tersebut, terdapat situs-situs lainnya dalam area 5 km dari situs Gunung Padang. Situs-situs tersebut saling berkaitan karena memiliki karakter yang sama, yakni megalitik, dan sama-sama menggunakan batu kekar tiang. Penemuan semakin bertambah ketika melakukan survei ke selatan situs Gunung Padang. Terdapat situs lemah duhur yang sudah lama ditemukan. Namun, setelah diteliti kembali, ternyata juga berbentuk punden berundak dan menggunakan batu kolumner join. Penelitian ke selatan menuju Laut Selatan di Sukanagara, juga menemukan situs arkeologi menggunakan batu kolumner join. Dari situs Sukanagara ini, dapat melihat ke Laut Selatan. Penelitian menelusuri Sungai Cimandiri, yang hulunya 2 km di selatan Gunung Padang, ternyata mengalir ke Suka Bumi dan bermuara di Pelabuhan Ratu. Survei di daerah aliran sungai juga menemukan situs-situs menggunakan batu kolumner join. Penelitian di Pelabuhan Ratu juga menemukan punden berundak yang menggunakan kolumner join. Hal yang menarik adalah, dari situs Pelabuhan Ratu dapat melihat Laut Selatan dengan mudahnya. Dan survei terbaru di Ciletu juga menemukan peninggalan megalitik di lereng bukit yang menghadap ke Laut Selatan. Batu-batu besar yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga seperti bidak atau anak catur, didirikan berjejar di lereng bukit. Dari lereng bukit tersebut, dapat melihat Laut Selatan, termasuk juga melihat ke arah Pelabuhan Ratu. Hasil kajian sementara tim arkeolog dan geologi Jawa Barat, artefak batu bidak catur raksasa yang ditemukan warga beberapa waktu lalu di desa Girimukti, kecamatan Cimas, kebupaten Suka Bumi, ternyata bukan buatan manusia. Dari hasil kajian, tidak ada bekas pahatan yang lezimnya dilakukan oleh manusia. Diperkirakan, artefak batu bidak catur tersebut sudah berusia ratusan tahun, dan masih banyak lagi jika dilakukan penggalian. Batu bidak catur ini merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Bahkan, diperkirakan masih banyak lagi artefak yang belum terungkap jika melakukan penggalian di lokasi penemuan ini. Untuk mengungkap sejarah bagaimana terbentuknya bidak catur, dan apakah artefak itu digunakan orang zaman dahulu untuk sesembahan atau lain halnya, Batu tersebut berbentuk seperti pion, kuda, gajah, dan banting. Walaupun tidak tertata, tapi tampak jelas bentuknya, seperti bidak catur. Penelitian menelusuri Sungai Cimandiri, yang hulunya 2 km di selatan Gunung Padang, ternyata mengalir ke Sukabumi dan bermuara di Pelabuhan Ratu. Survei di daerah aliran sungai juga menemukan situs-situs menggunakan batu kolumnar join. Penelitian di Pelabuhan Ratu juga menemukan punden berundak yang menggunakan kolumnar join. Hal yang menarik adalah, dari situs Pelabuhan Ratu dapat melihat Laut Selatan dengan mudahnya. Dan survei terbaru di Ciletu juga menemukan peninggalan megalitik di lereng bukit yang menghadap ke Laut Selatan. Dari lereng bukit tersebut, dapat melihat Laut Selatan, termasuk juga melihat ke arah Pelabuhan Ratu. Situs-situs di Sukabumi dan Cianjur, memiliki karakter yang relatif sama. Berupa peninggalan megalitik yang berada di ketinggian, atau gunung, atau bukit. Namun, berorientasi ke Laut. Para nenek moyang tampaknya memiliki budaya maritim, terutama relasi maya dengan Laut Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton